Jokowi Mengejutkan Berita terkini Jokowi Jokowi PDIP retak Akankah Golkar jadi tempat berlabuh? Ria retak hubungan Jokowi dengan PDIP Kembali terlihat selepas sang presiden memberikan pernyataan tegas Terkait penolakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bukan rahasia lagi bahwa PDIP menjadi salah satu partai terdepan Dan mendorong amandemen konstitusi tersebut Atas berbagai gejola yang melanda keduanya Dan adanya fakta bahwa mantan wali kota Solo tersebut Bahkan tidak memiliki jabatan struktural di PDIP Akankah itu mengindikasikan hubungan keduanya akan berakhir Setelah jabatan sang presiden berakhir? Banyak dari kita mungkin tidak pernah membayangkan Seorang Joko Widodo atau Jokowi Yang sosoknya baru mendapatkan perhatian luas Setelah isu mobil SMK mencuat ke publik ini Akan memenangkan kontestasi elektoral tertinggi negeri ini Bahkan memenangkannya dua kali Tidak hanya kita Bahkan sosok besar seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Yang sudah malang melintang di kancah politik nasional Sejak era Orde Baru Kemungkinan besar juga memiliki keheranan yang sama Dalam tulisan Auron L. Connelly Pertemuan Jokowi dan Luhut disebut pertama kali terjadi pada 2008 Ketika sang jenderal mencari seseorang yang dapat mengubah kayu mentah Dari konsesi hutannya di Kalimantan menjadi produk jadi Kemudian seorang kenalan memperkenalkannya kepada seorang pengekspor furnitur Yang baru terpilih sebagai wali kota Solo kala itu Yang tidak lain adalah Jokowi Siapa sangka rekan bisnisnya tersebut kemudian menjadi presiden 6 tahun kemudian Menimbang sosoknya yang merupakan outsider Yakni tidak berasal dari elit parpol ataupun sosok yang telah merasakan asam garam politik nasional Membuat Jokowi disebut-sebut benar-benar harus bergantung pada sosok ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri Sebagai partai yang telah mengusungnya sejak di Solo Kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta Hingga jadi presiden Atas hal ini analis politik dari Northwestern University Jeffrey Winter bahkan menyebut Jokowi sebagai presiden terlemah secara politik Sejak masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Akan tetapi Sepertinya sosok Jokowi yang dulunya begitu lemah secara politik tidak lagi tampak saat ini Dalam dinamika hubungannya dengan Mega atau katakanlah dengan PDIP Terlihat jelas bahwa mantan wali kota Solo tersebut justru kerap memberikan perlawanan Dengan menunjukkan posisi yang berseberangan Yang terbaru dan yang paling jelas Adalah pernyataan tegasnya yang menolak wacana Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Yang merupakan agenda politik yang telah lama digaungkan oleh PDIP Sontak saja Hal tersebut kemudian memunculkan reaksi sinis dari PDIP Ketua DPP-PDIP Ahmad Basarah misalnya Menyebut bahwa Jokowi tidak seharusnya menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional Dalam menyikapi dinamika wacana dan rencana Amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 Untuk menghadirkan kembali haluan negara atau GBHN Pasalnya, menurut wakil ketua MPR tersebut Tanggapan Jokowi justru menyasar perihal dinamika pembahasan Yang sejatinya di luar pembicaraan di MPR Perbedaan posisi antara Jokowi dan PDIP Kali ini tidak hanya menunjukkan keduanya tidak memiliki suara yang harmonis Melainkan juga menunjukkan bahwa sang presiden Sejatinya tidak memiliki agenda politik yang sama dengan partai berlogo banteng tersebut Mengutip pernyataan Sundaraman Serini Fasan Terjadinya perbedaan agenda politik merupakan konflik kepentingan terburuk dalam politik Lalu, merujuk pada motivasi pertama political switching Atau perpindahan partai politik Yaitu ethical obligation Atau kewajiban etis Di mana politisi tidak lagi melihat keselarasan dengan parpolnya saat ini Apakah itu mengindikasikan bahwa Jokowi akan meninggalkan PDIP Untuk berlabuh ke parpol lain Jokowi tidak diinginkan PDIP Saat ini, Jokowi mungkin telah menjadi ikon terpopuler PDIP setelah Mega Merujuk pada Markus Meitze Dalam Jokowi, rise of a polypopulis Fenomena ini setidaknya telah terjadi sejak 2013 lalu Akan tetapi, Gendati telah menjadi ikon Partai Nyatanya Berbagai pihak menyebut bahwa Beberapa tokoh internal PDIP justru tidak menerima dengan baik Sosok yang mempopulerkan istilah blusukan tersebut Hal ini misalnya disebutkan oleh Jeffrey Winter Bahwa banyak orang di sekitar Megawati justru memandang Jokowi sebagai pengganggu Hal ini karena terdapat rasa cemburu Dari mereka yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun Untuk mencapai posisi penting dalam partai Ataupun mendapatkan kepercayaan dari Mega Namun, justru disusul oleh sosok yang bahkan tidak jelas Jabatan strukturalnya di internal PDIP Leo Suryadinata dalam Golkar Leadership and the Indonesian President Juga menyebutkan bahwa pada Pilpres 2014 Berbagai petinggi PDIP sebenarnya tidak begitu menyukai Jokowi Namun, karena elektabilitasnya tinggi Mega terpaksa memilihnya sebagai calon presiden Hubungan Jokowi dengan PDIP yang tidak harmoni sejak awal Sepertinya telah menjadi presiden Atau berbagai konflik yang semakin terlihat jelas baru-baru ini Publik mungkin ingat status petugas partai yang sering digunakan oleh Megawati Penolakan Jokowi atas wacana amendement Juga terjewantahkan dalam manuver politik sang presiden Kabarnya, karena ketua MPR Bambang Susatio Memiliki perjanjian dengan PDIP untuk menyetujui amendement Hal ini disebut membuat Jokowi semakin condong Untuk lebih mendukung Menko perekonomian Erlangga Hartanto sebagai ketum golkar selanjutnya Manuver Jokowi ini besar kemungkinan Terjadi karena ia sepertinya telah menyadari Bahwa PDIP telah melakukan berbagai manuver politik Untuk tetap mengontrolnya Tidak hanya itu Selentingan kabar juga menyebutkan Bahwa keberanian Jokowi terjadi karena Menteri Pertahanan Atau Menhan Prabu Subianto Disebutlah memberi dukungan kepadanya Atas gejolaknya dengan PDIP Kiku Hamayotsu Dan Roni Natamaja Dalam Indonesia In 2015 Menyebutkan bahwa Mega dan Puan Maharani Memiliki kepentingan tersendiri dalam pemerintahan Yaitu mempengaruhi kebijakan Serta memasang orang-orang favoritnya Dalam jabatan-jabatan strategis Untuk mengontrol Jokowi Dan melemahkan pengaruh sang presiden Akan tetapi Jokowi yang kerap kali menunjukkan ketidakpatuhan Seperti Batal mengangkat Budi Gunawan Yang disebut merupakan orang dekat Mega sebagai Kapolri Sepertinya Membuat Mega dan Puan mengganti strategi Dengan tidak lagi menempatkan orang lain di posisi strategis Melainkan Menempatkan langsung sang anak Puan ke dalam posisi strategis Hal ini terlihat jelas Dengan terpilihnya Puan sebagai Ketua DPR Yang sekaligus menunjukkan kamar legislatif Telah diamankan oleh PDIP Manuver PDIP lainnya juga terlihat Dengan ditolaknya anak Jokowi Gibran Raka Buming Raka Oleh DPC PDIP untuk maju Sebagai calon wali kota Solo Karena partai banteng tersebut Telah memiliki calon lainnya Menariknya Jika PDIP ingin memanfaatkan popularitas Jokowi Bukankah mengusung Gibran adalah pilihan yang layak untuk diperhitungkan? Ataukah itu dapat dibaca Sebagai manuver PDIP untuk mencegah politik dinasti Jokowi? Akankah Jokowi berlabuh ke Golkar? Dengan sekelumit gejola yang menderah hubungan keduanya Terlebih lagi dengan Jokowi yang tidak dapat lagi maju pada Pilpres 2024 Besar kemungkinan PDIP tidak lagi akan menjadi bahtera yang menopang laju politik sang presiden Jika benar hal itu terjadi Lantas kemanakah Jokowi akan berlabuh? Merujuk pada motivasi kedua political switching Yaitu untuk meraih kekuatan politik Atau Gain Power Dan pengaruh di mana politisi melihat parpol lain akan memberikan keuntungan politik yang lebih baik daripada parpolnya saat ini Artinya, mestinya Jokowi akan berlabuh pada parpol yang tidak kalah besarnya dengan PDIP Dan memiliki gelagat untuk menerimanya Selain PDIP, setidaknya mendapat dua parpol yang memiliki dua kriteria tersebut Yaitu Nasdem dan Golkar Akan tetapi, melihat pada fenomena saling sindir Yang terlihat antara Jokowi dengan ketum Nasdem, Surya Paloh Ataupun penelakan keras Jokowi atas wacana penambahan periode jabatan presiden Yang disebut pertama kali dilontarkan ke publik oleh Nasdem Sepertinya membuat Partai Biru itu bukanlah pilihan yang ideal Untuk menjadi pelabuhan Jokowi yang selanjutnya Dengan demikian, opsi yang tersisa Hanyalah kepada Golkar Kemudian, katakanlah Jokowi benar-benar berlabuh ke Golkar Selepas meninggalkan PDIP Hal ini setidaknya akan terjadi karena tiga alasan Pertama, Jokowi memiliki kedekatan dengan sosok-sosok berpengaruh di Partai Golkar Seperti Luhut Bin Sar Panjaitan Pernah dekat juga dengan almarhum BJ Habibi Serta beberapa tokoh senior Golkar Termasuk mantan wakil presiden Tri Sutrisno Bahkan kabarnya, Luhut sengaja ditempatkan Jokowi di lingkaran istana Untuk mengelola situasi politik Yang sulit karena banyaknya pihak berkepentingan di sekitarnya Tidak hanya itu Disebutkan pula, penempatan Luhut di istana disinyalir juga Untuk mengimbangi dominasi dan pengaruh dari Mega Selain itu, terdapat pula sosok ketung Golkar Erlangga Hartanto Yang memang telah lama menunjukkan dukungan terbuka terhadap Jokowi Misalnya saja dengan pernyataan bahwa Golkar tetap solid mendukung Jokowi Ketika isu poros Tengku Umar Sempat santer terdengar Usai Mega bertemu dengan ketemu Gerindra Prabowo Subianto Kedua, Golkar yang disebut tidak memiliki sosok pimpinan yang karismatik ini Tentu akan mendapatkan keuntungan yang besar Apabila Jokowi yang telah memiliki karisma di tengah masyarakat bergabung Dengan partai berlogobon beri intersebut Ketibanya Kembali kerujuk pada surya dinatan Jokowi telah memainkan permainan dengan cerdas Karena secara diam-diamnya sadar Bahwa mengandalkan PDIP saja tidaklah cukup Oleh karenanya, sang presiden turun gandeng Golkar Yang memang bersedia bagi dunia Artinya, dengan bergabung ke Golkar Dimana Jokowi telah lama menjalin hubungan dengan partai tersebut Tentunya akan membuat adatnya Jokowi di Golkar akan berjalan dengan mudah Selain itu, pada kasus Gibran Yang ditolak oleh DPJ-PDIP DPD-2 Golkar Disebut telah memberi sinyal dukungan atas pencawanan dirinya Hal ini tentu memperlihatkan Bahwa Golkar sedang ingin membangun hubungan baik dengan Jokowi Pada akhirnya, menimbang pada berbagai indikasinya Jika memang benar, berbagai gejolan yang membela hubungan Jokowi dan PDIP Harus membuat sang presiden meningkatkan partai yang tak membesarkan namanya Timur Maka, kemungkinan besar Empat terhabu selanjutnya bergantung wali kota Seluruh tersebut Adalah, paru-paru Menarik untuk ditunggu kelanjur Bagaimana menurut dapat Anda? Terima kasih telah menonton!